berkungsian nasi goreng salmon dan daun jeruk oke kita akan siapkan bahan dan bumbunya apa aja pertama ada bawang putih dan jaun jeruk terus salmon yang sudah saya cincang sama daun bawang telur satu nasi pecap manis oke kita masukkan dulu telurnya kita akan goreng lalu tumit bau jeruk sama bawang putih setelah telurnya tadi diangkat ya dipisihkan lebih lalu masukkan nasi barang sama micin masukkan salam sawang sama salmonnya ya ini salmonnya sudah matang terus telur kita akan aduk-aduk setelah itu tambahkan kecap manis sedikit aromanya sangat sangat arum banget ya karena dari daun jeruknya itu kita akan menunggu nah selesai di itu saya mau cetak di sebuah mangkok ya terus gini dibalik alhasilnya tadaaa ini untuk makan siangku ya terus saya menggunakan ada timun sama kropo ada sambal oke terimakasih yang sudah menonton jangan lupa untuk di like ya di subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya Terima kasih.